Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma fasalli wa sallim ala hadha nabijil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Faya ayyuhal hadirun usikum ibadallah Wa iyaya bitaqwa Allah Faqad fazal muttaqun Qala Allahu ta'ala fi kitabhi al-karim Wa huwa aslakul qa'ilin A'udhu billahi minasyaitanil rajim Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala aydhan Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Surakallahu al-azim Ilahi rabbi anta maksudi waridhaka matlubi A'tini mahabbataka wa ma'rifataka ilayya Wa ila nihayatil jama'ah Amin ya Allah ya rabbal alamin Ma'asyil al-muslimin Rahimani wa rahimakumullah Dimana saja anda berada Mitra Radio Jaysi 107.7 Yang insya Allah kita sama-sama Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadrat Allah Azza wa Jalla Allah yang maha gofur Allah yang telah memberikan ni'mat kepada kita Nabil khusus ni'mat iman, ni'mat islam Ni'mat sehat Ni'mat panjang umur Sehingga dengan tidak terasa Alhamdulillah wa syukru ala ni'millah Kita sudah berada di awal bulan Syakban 1440 Hijriya Itu artinya bahwa Sebentar lagi kita akan Menghadapi satu bulan Yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bulan yang agung yaitu bulan Ramadan Berharap kita semua Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan kita kepada bulan Ramadan Sesuai dengan doa kita Allahumma bariklana fi rajabah wa syakban Wa balignar Ramadan Ya Allah ya Tuhan kami Berkailah hidup kami di bulan rajab dan bulan syakban Dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan yang akan datang Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Salawat dan salam Senantiasa tetap tercurah Karibahan jujur dan alam Nabi Besar Muhammad SAW Para keluarga, para sahabat Para tabi'in Atba'u tabi'in, tabiat Para alimil ulama Para kiai, para santri Para pejuang-pejuang Di jalan Allah Para mujahidin Wabil khusus kita semua Yang insya Allah Masih istiqamah Menjalankan syariat Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing Mudah-mudahan Allah jadikan kita Hambah-hambah Allah Yang senantiasa taat kepadanya Dan senantiasa melakukan amal soleh Dan dicatat oleh Allah Sebagai umat Rasulullah SAW Berharap nanti kita Mendapatkan syafaatul udhma Di yawmal jazza wal hishab Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Ma'ashir al-Muslimin Rahimani rahimakumullah Kali ini Al-Fakir Ingin menyampaikan Hadis Rasulullah SAW Hadis yang ke-26 Di dalam kitab Jami'ul-Ulum wal-Hikam Yang dikarang oleh Syekh Ibn Rajab Yang Judulnya adalah Mendamaikan dua Golongan yang sedang bertikai Itu adalah Mempunyai nilai sadaqah Di hadapan Allah SWT A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim An-Abihurayrata Radiyallahu anhu Kala Kala Rasulullah SAW Kullu sulama minan nasi Alayhi sadaqatun Kula yawmin tatlu'u Fihi syamsu Ta'dilu bainal-ithnaini Sadaqatun Watu'inu ar-rajula Fi dabbatihi Fatahmiluhu alayha Aw tarfa'u alayha Matahu Sadaqatun Wal kalimatu tayyibatu Sadaqatun Wabikulli khutuwatin tamsyiha Ila salati Sadaqatun Da'anil tariki Sadaqatun Rawahu al-Bukhari Wa muslimun Hadis dari Abu Hurayrah Radiyallahu anhu Semoga Allah meridainya Beliau berkata Bahwasannya Rasulullah SAW Bersabda Kata Rasulullah SAW Kulu Mengandung nilai Sadaqah Ini artinya Setiap Sendi tulang tubuh manusia Diwajibkan untuk Melakukan bersadaqah Sebagaimana di dalam hadith lain Bahwa Rasulullah SAW Pernah menyampaikan Bahwa manusia itu Tidak kurang dari Tiga ratus Enam puluh Dari tulang sendi yang ada pada diri kita Masing-masing Dan semua sendi-sendi yang ada pada diri kita Sendi-sendi tulang yang abad ada pada diri kita Itu punya Kewajiban untuk melakukan Sadaqah Kata Rasulullah SAW Setiap ruas tulang Tubuh manusia Itu Diharuskan atau punya hak untuk melakukan Sadaqah Dalam setiap harinya Dari mulai matahari terbit Jadi begitu matahari terbit Maka kita Diwajibkan untuk bersadaqah Kehadapan Allah SWT Dengan cara apa? Di antaranya Rasulullah mengatakan Tadilu bainal ifnaini Sadaqah Mendamaikan dua kelompok Dua orang yang sedang bertikei Maka itu akan punya nilai sodaka dihadapan Allah SWT Dua orang yang sedang bertikei Kemudian kita damaikan Dan kedua kelompok itu menjadi damai Sebab biah wasilah kita yang menengahi Maka dihadapan Allah SWT Kita akan punya nilai sodaka Ma'ashilal muslimin Rahimani Rahimakumullah Hari ini adalah Hari yang penuh dengan Pertikeian Baik Di dunia nyata Ataupun di dunia maya Saling menjelekan Saling mendeskrinitkan Saling Apa namanya Mencemoohkan antara satu dengan yang lain Padahal Kalau kita melihat orang-orang yang bertikei hari ini Gelarnya gak tanggung-tanggung Dari mulai S1, S2, sampai S3 Dari mulai santri, kiai Bahkan gelarnya Al-Alim, Al-Fadhil Tapi hari ini sudah terjadi Umat Islam saling menjelek-jelekan Umat Islam saling mendeskrinitkan Antara yang satu dengan yang lain Hanya beda pilihan Menjadi Renggang Hanya beda pilihan Menjadi Tidak harmonis Hanya beda pilihan Menjadi Satu sama lain Tidak akur Naudzubillahimindali Ketika saudara-saudara kita Di situ Sedang melakukan Atau sedang Berada di dalam Sebuah Pertikeyan Kemudian kita tampil Untuk menengahi Bahwa kita adalah Saudara Harus saling membantu Antara yang satu Dengan yang lain Maka Kita akan punya nilai Saudara Kalau dihadapan Allah SWT Dasarnya kita Agar senantiasa Saling tolong Menolong Saling membantu Di dalam kebaikan Karena perintahnya Saling tolong Menolonglah Kamu Di dalam Jalan kebaikan Dan jalan ketakwaan Saling membantu Di dalam Perbuatan dosa Di dalam Perbuatan Dan perbuatan Permusuhan Oleh sebab itu Maka Melalui hadith ini Rasulullah memberikan Gaiden kepada kita Agar jangan sampai Kita selalu Gontok-gontokkan Jangan sampai kita Antara yang satu Dengan yang lain Saling mencemohkan Padahal Disitu sudah Dijelaskan Sesungguhnya Orang-orang Mumin itu Antara satu Dengan yang lain Itu adalah Saling bersaudara Oleh sebab itu Maka Islahkanlah Antara yang satu Dengan yang lain Jangan sampai Bertikai Hanya gara-gara Pemahaman Hanya gara-gara Beda Furu'iyah Hanya gara-gara Beda Pilihan Kita saling Bertikai Saling mencurigai Sesama muslim Tuhannya sama Nabinya sama Kitab sucinya Sama Tapi Hanya beda Madhab Beda Furu'iyah Beda Pemikiran Di dalam Memahami hadith Dan Al-Quran Misalkan Kemudian kita Saling bermuswah Naudzubillah Mindalih Yang lebih Ngerinya Begini Giliran Sesama muslim Sama-sama Allah sebagai Rab Rasulullah S.A.W. Atau Nabi Muhammad Sebagai Nabi dan Rasul Al-Quran Sebagai kalamullah Sebagai kitabnya Tapi Saling membenci Hanya gara-gara Beda Dalam Pemahaman Fikih Hati-hati Hari ini Sudah terjadi Bahkan ada Bahasa begini Ini di kampung saya Gak tahu Kalau disini Kalau disini Mungkin enggak Enggak beda Maksudnya Hati-hati Katanya Pak Ustadz Disitu ada orang PKS itu Ini akan Begini-begini Oh disitu Ada orang Salafi Akan begini-begini Disitu ada Orang Muhammadiyah Disitu ada orang Versis Hati-hati Disitu banyaknya NU Kok kenapa Kita mesti hati-hati Dengan saudara kita Mesti hati-hati Dengan orang Muslim Sementara Orang yang Notabene Kafir Tidak bilang Hati-hati Dengan notabene Yang beragama Bukan Islam Tidak harus Hati-hati Bahkan dengan Ateis PKI Kok tidak bilang Hati-hati Sementara dengan Sesama Muslim Yang sama Al-Quran Sama Nabi Dan Rasul Sama Tuhannya Kok harus Bilang hati-hati Hati-hati Hari ini Sudah terjadi Hal-hal yang Seperti itu Maka kata Rasulullah Jadi mendamai Membantu Seorang laki-laki Naik ke kendaraannya Atau Membawa Kendaraannya Atau Menaikkan Barang yang Dibawa oleh dia Kedalam Kendaraannya Itu dinilai Sodaqah Artinya apa Membantu Di dalam Menyelesaikan Kesulitan Orang lain Itu dianggap Sodaqah Maka di dalam Hadit lain Rasulullah S.A.W. Pernah memberikan Gaiden Kepada kita Barang siapa Yang berilmu Maka bersodaqah Dengan ilmunya Barang siapa Yang berharta Maka bersodaqah Dengan hartanya Barang siapa Yang punya tenaga Punya pemikiran Bersodaqah Dengan tenaga Dan pemikirannya Pendek kata Apa yang kita Lakukan Asal Bermanfaat Untuk orang lain Maka itu Akan didapat Nilai Sodaqah Di hadapan Allah S.A.W. Maka konsepnya Kata Rasulullah S.A.W. Seringkali kita dengar Khairunnas Anfa'uhumlinna Sebaik-baiknya manusia Itu adalah Orang yang mampu Memberikan kontribusi Kepada manusia yang lain Orang yang mampu Orang yang mampu Perbuatan dosa Perbuatan dosa Dan di dalam perbuatan Permusuhan Belum lagi hadis Rasulullah yang mengatakan Perumpamaan orang-orang Yang beriman Saling mengasihi Saling menyayangi Saling mencintai Ibarat satu tubuh Dimana antara yang satu Yang lain Tidak bisa dipisahkan Hanya bisa dibedakan Ketika satu anggota tubuh sakit Maka yang lain itu Merasa sakit Begitu juga umat Islam Jangan hanya Gara-gara tadi perbedaan Kemudian kita menjadi Pecah belah Bukankah kita lahir Dari perbedaan Antara seorang ibu Dan ayah yang berbeda Mungkin beda kultur Beda budaya Beda kemauan Bahkan mungkin beda etnis Tapi kita dipersatukan Dalam sebuah bengkai Perbedaan Maka lahirlah kita Maka jangan Tidak mau untuk berbeda Karena perbedaan itu Adalah sunatullah Ada istilah Makalah yang Ada yang bilang Ini hadis Rasulullah SAW Tapi ada yang bilang Ini bukan hadis Ini makalah Para ulama Yang disebutkan Ikhtilafu umati rahmatun Jadi perbedaannya umatku itu Adalah rahmat Kalau kita ditulusuri Betul Perbedaan itu Akan menjadi rahmat Kalau perbedaan itu Sinergi Baru itu akan menjadi rahmat Contoh seperti begini Saya senang ikan asin Istri saya senang sayur asem Anak saya senang kurupuk Pembantu saya senang cambel Maka itu perbedaan yang sinergi Maka itu perbedaan yang sinergi Ikan asin Sayur asem Sayur asem Kurupuk dan sambel Dimakan Rame-rame Insya Allah akan Menimbulkan Satu keserasian Karena disitu perbedaan yang sinergi Ada perbedaan yang tidak sinergi? Ada Saya senang ikan asin Anak saya senang anggur Yuk kita makan ikan asin sama anggur Itu perbedaan yang tidak sinergi Perbedaan itu akan menjadi sunatullah Sunatullah akan menjadi sebuah kebaikan Kalau dihadapi dengan sikap yang bagus Maka sekali lagi Antara yang satu dengan yang lain itu Ibarat satu jasad yang tidak bisa dipisahkan Hanya bisa dibedakan Jadi intinya apa? Bahwa membantu kesulitan orang lain Meringankan kesulitan orang lain Maka itu dianggap nilai sodakoh dihadapan Allah SWT Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak bersodakoh Kemudian yang ketiga Yang termasuk sodakoh yang harus dilakukan oleh kita Karena bagian integral dari kewajiban kita Setiap tulang tubuh Atau setiap sendi tulang tubuh pada kita harus bersodakoh Kata Rasulullah Wal kalimatu tayyibatu sodakotun Kalimah yang baik Itu akan menjadikan nilai sodakoh dihadapan Allah SWT Maka Islam mengajarkan kepada kita Agar senantiasa bertutur kata yang baik Agar senantiasa menyampaikan kata-kata yang baik Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendalah ngomong yang benar Kalau tidak bisa Mendingan diem Kalau orang yang tidak bisa ngomong yang benar Omongannya tidak bisa dijaga Berarti dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir Nah oleh sebab itu maka Islam mengajarkan kepada kita Wal kalimatu tayyibatu sodakotun Kalimat yang baik, ucapan yang baik, kata-kata yang baik Itu akan punya nilai sodakoh dihadapan Allah SWT Bukankah Al-Quran mengatakan seperti itu? Di dalam Al-Quran seringkali disebutkan Qaulun ma'rufun khairun min sodakotun yad bau hada Qaulun ma'rufun ucapan yang baik Ucapan yang menyenangkan orang lain Ucapan yang menjadikan orang menjadi ayam Tenang, tentram Menjadi bahagia Itu jauh lebih baik daripada sodakoh yang diikuti dengan menyakitkan Qaulun ma'rufun khairun min sodakotun yad bau hada Ini yang ketiga kata Rasulullah SAW Jadi kalimat yang baik, ucapan yang baik, yang dilakukan oleh kita Yang dikatakan oleh kita Akan punya nilai sodakoh yang baik dihadapan Allah SWT Kemudian Yang keempat kata Rasulullah Setiap langkah Yang dilangkahkan oleh kita berjalan menuju ke tempat solat Menuju ke masjid Itu akan dinilai sodakoh dihadapan Allah SWT Subhanallah luar biasa Ternyata untuk bersodakoh itu tidak harus pakai duit Seperti yang digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW pada hadis yang lalu Seorang Orang-orang Arab ketika melihat ahlu duhtur Orang-orang yang berharta, dia berinfak Kemudian ngaduk kepada Rasulullah Ya Rasulullah SAW iri dengan mereka Kami solat, mereka pun solat Sama-sama dapat pahala Kami puasa, mereka pun puasa Sama-sama dapat pahala Tapi ketika mereka melakukan Infak, sodakoh di jalan Allah Kami tidak mampu ya Rasul Kami iri kepada mereka Rasulullah SAW menjawab Dengan piawe dengan kata yang baik Bukankan Allah telah menjadikan segala sesuatunya Atas diri kamu itu punya nilai sodakoh Tasbih kamu dihitung sodakoh Tahlil kamu dihitung sodakoh Tahmid kamu dihitung sodakoh Takbir kamu dihitung sodakoh Di hadapan Allah SWT Tahlil, tahmid Kemudian Itu akan menjadi nilai sodakoh Dengan membaca Subhanallah, Subhanallah Allahu Akbar, Allahu Akbar Alhamdulillah La ilaha illallah Itu akan punya nilai sodakoh Di hadapan Allah SWT Kalau orang kaya mungkin masuk syurga Karena hartanya Orang miskin masuk syurga Karena kesabarannya Karena kemiskinannya Karena banyak amal yang lain Dengan banyak membaca tahlil Membaca tahmid Membaca istighfar Membaca Quran Kepada Allah SWT Maka itu akan menyebabkan Mendapatkan hidup Allah Termasuk jalan Menuju tempat sholat Menuju masjid Itu adalah nilai sodakoh Dan jangan dianggap bahwa kita sholat di masjid itu dianggap biasa Tidak 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 dianggap biasa-biasa saja Karena orang yang sholat di masjid Menurut pendapat saya Itu adalah semata-mata Hidayah dari Allah SWT Orang yang masuk masjid bukan karena dekat Karena banyak orang yang masuk masjid dekat Tapi dia tidak bisa Yang jauh dari sana Dia datang dengan jalan kaki Naik sepeda Naik motor Naik mobil Ingin melaksanakan sholat berjambat di masjid Yang jauh Begitu semangatnya dia masuk masjid Bahkan yang dekat Ada yang tidak masuk masjid Bahkan ada yang di dalam masjid Dia jadi pengurus masjid Jadi salah satu orang yang punya komitmen dalam masjid Tapi dia meninggalkan sholat Ada yang begitu Na'udzubillah Min gali Karena itu adalah persoalan hidayah Yang Allah berikan kepada kita Bukan karena dekat dan jauhnya dengan masjid Tetapi karena ada hidayah dan tidaknya dengan masjid Maka dia akan melangkahkan kakinya ke dalam masjid Maka langkah kaki yang menuju ke dalam masjid Dihitung oleh Allah sebagai nilai pahala sodaka Bahkan di dalam hadis lain disebutkan Rasulullah SAW itu menganjurkan Kalau kita masuk ke masjid Dari arah yang A Misalkan Maka nanti pulangnya kita ke arah B Maksudnya apa? Supaya hitungan langkah kita itu Dihitung oleh Allah SWT Sebagai syahid Bahwa kita ada di jalan rida Allah SWT Dan akan dinilai sodaka oleh Allah SWT Dan yang kelima Kata Rasulullah SAW Menyingkirkan duri Menyingkirkan sesuatu yang menghalangi orang lain untuk jalan Maka itu akan dianggap nilai sodaka oleh Allah SWT Subhanallah luar biasa Sekedar kita di jalan Kemudian ada orang bertanya Pak Mau nanya Jalan A mana? Tunjukkan dengan benar Kan itu akan punya nilai sodaka Karena ada orang yang menunjukkan jalan saja Enggak bang Pak Mau nanya Jalan A itu dimana? Dia bilang Maaf saya enggak tahu Saya bukan orang sini Padahal dia tahu Islam mengajarkan kepada kita Tidak boleh begitu Kalau memang tahu Katakan tahu Bahkan kalau bisa diantar Itu luar biasa Yaudah kalau begitu Bapak kalau enggak tahu ikut saya Nanti saya antar pakai motor Bapak ikuti saya Subhanallah Sebagai pahala yang luar biasa Kalaupun tidak tahu Dengan senyum Dengan ramah Aduh saya mohon maaf Tidak tahu ya Saya juga bukan orang sini Nanti saya tunggu Saya mau tanya dulu Barangkali ada yang bisa bantu Subhanallah luar biasa Ini adalah Perilaku orang-orang yang baik Maka kata Rasulullah SAW Menyinggirkan duri Di tengah jalan itu Adalah merupakan Nilai sodakoh Di hadapan Allah SWT Masyural Muslimin Rahimani Rahimakumullah Sekedar untuk Mengangkat tangan saja Ketika kita ada di jalan Yang sedang macet Kemudian ada mobil Kita di motor Seukur kita ukur Mengangkat tangan Kata kita terus Terus Atau belok kanan Belok kiri Itu pun akan Dinilai sodakoh Di hadapan Allah SWT Oleh sebab itu Ketika kita ingin Melakukan kebaikan Lakukan kebaikan-kebaikan Di hadapan Allah SWT Mengapa? Sebab apa yang dilakukan Oleh kita Akan punya nilai sodakoh Di hadapan Allah SWT Masyural Muslimin Rahimani Rahimakumullah Ini saja yang Al-Fakir bisa Sampaikan pada Surah hari ini Mudah-mudahan ada Manfaatnya Segala kesalahan Adalah kesalahan Al-Fakir Kebenaran adalah Milik Allah SWT Mudah-mudahan Kita semua Dijadikan oleh Allah Sebagai orang-orang Yang senantiasa Punya nilai sodakoh Dalam keseharian kita Ini saja Yang bisa disampaikan Mari kita sama-sama Berdoa ke hadapan Allah SWT Yang pertama Mudah-mudahan Allah jadikan kita Sebagai hamba-hamba Allah Yang senantiasa Taat beribadah Kepada Allah SWT Dan mendapatkan Nilai sodakoh Di hadapan Allah SWT Yang kedua Mudah-mudahan Anak cucu kita Menjadi anak-anak Yang kurta ayun Yang mampu Menggantikan kita Di masa yang akan datang Yang mampu Untuk melanjutkan Ekstapet kepemimpinan Keislaman kita Mudah-mudahan Menjadi anak yang Soleh-soleh Dan yang ketiga Kita berdoa Untuk bangsa kita Untuk negara kita 17 April nanti Mudah-mudahan Allah jadikan Negara kita Yang aman Tetap ada di dalam Ketentraman Ada di dalam Kedamaian Di barakat Umul Quran Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nilfati lima ugliko Wal khatimi lima sabako Nasiril haqib Bilhaqib Wal hadih Ilha suratikal mustaqim Wa ala alihi Hakka kadir Wibdari al-azim Rabbana Hablana min azwajina Wa durriyatina Kurta'ayun Waj'ana lilmuttaqina Imama ya Allah Waj'ana lilmuttaqina Imama Rabbana atina Fi dunya hasana Wa fil ahirati Hasana tawakina Adabannar Bifadlika subhanahu Rabbika Rabbil izzati Amma yasifun Wassalamun Al-mursalin Alhamdulillahi Rabbil alamin Walaupun minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh